Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Bertemu lagi dengan Usani di pembelajaran bahasa Inggris Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris tentang komparatif superlatif Komparatif sudah kita pelajari di kelas 4 bukan? Nah, yang tidak kalah pentingnya yang berhubungan dengan komparatif adalah adjektif Apa itu adjektif? Adjektif adalah kata sifat, yaitu kata yang menggambarkan sesuatu Misalnya, apel manis Kata manis menggambarkan rasa apel Jadi manis ini adalah kata sifat atau adjektif Adjektif dalam bahasa Inggris ada yang terdiri dari satu suku kata Ada yang terdiri dari dua suku kata Ada juga yang lebih dari dua suku kata Nah, kalian bisa simak apa saja contoh-contoh adjektif Terima kasih telah menonton! Nah, mari kita ingat kembali apa itu komparatif Komparatif normalnya digunakan untuk membandingkan dua benda atau orang atau hal yang lain Ketika kita membandingkan dengan kata pendek Satu atau dua suku kata kita tambahkan R plus than pada kata tersebut Coba kalian amati ada gambar Ari dan Rudy Jika kita membandingkan tinggi atau tall Maka komparatifnya adalah Ari is taller than Rudy Ari lebih tinggi dibandingkan Rudy Sedangkan jika kita membandingkan pendek atau short Maka komparatifnya adalah Rudy is taller than Ari Rudy lebih pendek dibandingkan Ari Sekarang kalian bisa perhatikan ada sweetcase Yaitu koper dan juga handbag Adalah tas jinjing Ketika kita membandingkan dengan kata panjang Lebih dari dua suku kata Kita tambahkan saja kata more plus adjective plus than pada kata tersebut Nah jika kita membandingkan mahalnya atau expensive Maka komparatifnya adalah The sweetcase is more expensive than handbag Namun jika kita membandingkan murahnya atau cheap Maka komparatifnya adalah The handbag is cheaper than sweetcase Lalu apa itu superlatif? Superlatif biasanya digunakan untuk membandingkan tiga benda Atau orang atau sesuatu atau lebih Ketika kita membandingkan dengan kata pendek Satu atau dua suku kata Kita tambahkan the Ditambah dengan adjective Ditambah dengan s pada kata tersebut Kalian bisa amati pada video ini Ada gambar tiga anak Yaitu Ari, Rudy, dan Fendi Jika kita membandingkan tinggi atau tall Maka superlatifnya adalah Fendi is tallest kid Fendi adalah anak yang paling tinggi diantara ketiga anak Kemudian jika kita membandingkan pendek atau short Maka superlatifnya adalah Rudy is the shortest kid Yang artinya adalah Rudy adalah anak yang terpendek dibandingkan ketiga anak tersebut Nah sekarang ketika kita membandingkan dengan kata panjang Lebih dari dua suku kata Kita tambahkan the Ditambah dengan most Dan juga ditambah dengan adjective pada kata tersebut Kalian bisa amati pada video ini ada strawberry Kemudian ada banana and pineapple Jika kita membandingkan mahal Maka superlatifnya adalah The pineapple is the most expensive fruit Yang artinya adalah Nanas adalah buah yang paling mahal Akan tetapi jika kita membandingkan murah Maka superlatifnya adalah The strawberry is the cheapest fruit Nah nanak Apakah kalian sudah paham dengan superlatif? Nah coba kerjakan soal-soal berikut ini Tuliskan dengan kalimat lengkap The peacock is blah 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 bird Kata petunjuknya adalah beautiful Number 2 The sparrow is blah 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 bird Kata petunjuknya adalah small The coffee is blah 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 drink Kata petunjuknya adalah hot The snail is blah 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 animal Kata petunjuknya adalah slow And the last one is The cita is blah 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 animal Kata petunjuknya adalah fast Kelima soal ini Cukup kamu tulis jawabannya Dan kamu kirimkan jawaban Ke US ANI Melalui Jabri WA Nah anak-anak Demikian tadi pembelajaran tentang Komparatif Superlatif Semoga bermanfaat Tetap semangat Dan jangan lupa berdoa Semoga pandemi ini segera berlalu Dan kita bisa segera bertatap muka kembali Seperti biasanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh